Baca bene, para culprits, saya menemukan satu kisah tentang seorang perempuan dari muslim menjadi katolik karena bantuan dari tetangganya yang katolik. Nama perempuan ini Fata Omanovic, yang kemudian dikenal dengan nama Darinka Priyatelk. Darinka Priyatelk. Oke, kisahnya seperti pada umumnya pernah kita dengar, ada kawin paksa yang harus dia alami karena orang tuanya, bapaknya, memaksa Fata Omanovic menikah dengan seorang bapak yang sudah lebih tua, jauh lebih tua dari si Fata Omanovic ini. Fata Omanovic ini perempuan. Nah, dia mengalami kesulitan, tetapi kemudian seorang tetangganya yang katolik memberikan nasihat kepadanya dan terinspirasi untuk menjadi seorang katolik. Dan seterusnya kisahnya. Oke, saya mau membagikan kisah ini nanti dengan mencoba mengisahkan, membagikan apa yang Yuket katakan tentang mengapa kita berusaha terus mencari Allah dan mengapa ada orang yang menyangkal mencoba menemukan Allah. Oke, mudah-mudahan ada relevansinya. Oke, kita lihat tentang Fata Omanovic, lahir tahun 1883. Sudah cukup lama kisah ini, abad ke-19. Dan dia meninggal tahun 1967. Sekitar 80 tahun usianya. 84 tahun. Darinka, namanya kemudian. Awalnya dia bernama Fata Omanovic. Adalah seorang dari tengah keluarga muslim yang berasal dari Bosnia. Dari satu kota bernama Mostar. Nah, ada isu bahwa kemudian dikisahkan Fata Omanovic ini menjadi katolik karena diculik. Bukan karena keinginan sendiri. Tetapi menurut kisah yang beredar ini, sebenarnya Fata Omanovic menjadi katolik karena keinginannya sendiri. Dan begitulah penuturan dari kisah ini. Sese singkat cerita. Fata Omanovic melarikan diri ke Dalmatia karena ada desakan perjuduhan yang sudah disusun oleh papanya agar ketika Darinka atau Fata Omanovic ini berusia 16 tahun. Ketika ia berusia 16 tahun, dia harus menikah dengan seorang bapak-bapak yang adalah kenalan baik dari bapaknya. Dari bapak dari Fata Omanovic. Oke. Fata Omanovic dipaksa menikah oleh ayahnya dengan seorang pria yang adalah sahabat bapaknya itu. Tentu ini satu pemaksaan yang tidak adil. Tetapi terutama, pasti karena Fata Omanovic tidak terima dengan keadaan itu. Lalu Fata Omanovic takut cemasakan hidupnya. Maka dia meminta nasihat dari tetangganya yang adalah katolik. Dan katolik ini bukan hanya memberikan peneguhan-peneguhan moral, menyemangati, menjadi teman, tetapi juga menawarkan kekatolikan. Bahwa sepertinya tetangga ini bisa mengemas kekatolikan itu secara baik kepada Fata Omanovic. Ayahnya Fata Omanovic setuju untuk mengikuti arahan tetangga yang adalah katolik untuk pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan paksaan perkawinan yang dia alami, pergi ke tempat lain, dan karena panduan dari orang katolik juga ia menjadi seorang katolik. Fata Omanovic menjadi katolik dan mengubah namanya. Kemudian dikenal sebagai darinka pria telk. Setelah hijrah ke katolik, keluarga Fata Omanovic mencari-cari. Sampai akhirnya mereka tahu bahwa Fata Omanovic telah tinggal di dalam satu biara dan dididik menjadi seorang katolik. Saking tidak terimanya, keluarga Fata Omanovic membuat satu protes, bahkan ke pemerintahan, supaya Fata Omanovic dipulangkan, dan yang kedua, tidak ada konversi paksaan, dipaksa untuk berpindah agama. Karena itulah, tadi ada keyakinan bahwa Fata Omanovic dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya. Bukan karena keinginan sendiri. Sekalipun dalam pengakuan yang ditulis, Fata Omanovic karena keinginannya sendiri mau menjadi katolik. Bukan karena dipaksa. Nah, akhirnya dia melarikan diri dan dibimbing oleh satu kelompok biarawan. Pihak keluarga Fata Omanovic demikian serius untuk mengajak Fata Omanovic kembali sampai dibentuk satu kelompok. Bukan hanya protes itu saja, tetapi mereka membuat satu kelompok yang kemudian menjadi satu partai di kelompok Muslim Bosnia. Dan ini menjadi partai politik pertama dari kelompok Muslim Bosnia dan dipimpin oleh Ali B. Firdus namanya. Dan tidak dikatakan bahwa akhirnya Fata Omanovic bisa ditarik kembali. Dia tetap menjadi katolik dan dia meninggal pada tahun serius 967. Dia tetap setia pada kekatolikannya dan dengan serius mencoba menemukan Allahnya. Nah, mengapa saya coba kaitkan ini dengan Yuket nomor 5? Mengapa orang-orang mengerti bahwa Ket exist if they can know Him by reason? Oke, mengapa ada orang yang tidak mau mencari Allah? Mencoba mencari alasan yang kuat bahwa Allah itu ada dan Allah itu selalu menyertai, memberkati. To know the invisible God is a great challenge. Untuk semakin mengenal Allah itu, itu merupakan sebuah tantangan yang besar bagi umat manusia. Nah, kadang pengalaman membuat kita dipaksa untuk lebih mengenal Allah sebagaimana dialami oleh Fata Omanovic dari ringka pria tadi. Banyak orang takut bahkan untuk mencoba mencari tahu siapa Allah itu. Takut. Many are scared of by it. Ditakutkan, digelisahkan oleh itu. Another reason why some do not want to know God is because they would then have to change their life. Nah, ini yang saya pikir connected. Ada orang yang kalau dia mencari Allah, dampaknya adalah bahwa dia harus mengubah hidupnya dan orang tidak selalu siap untuk mengubah hidupnya. Ada kenyamanan-kenyamanan yang hilang. Nah, Fata Omanovic memang dalam keadaan ketidaknyamanan. Maka dia mencoba mencari yang aman dan ternyata dalam perjalanan itu dia berusaha juga menemukan Allah. Nah, kadang ketidaknyamanan-ketidaknyamanan, keresahan, kegelisahan, malah memaksa kita untuk lebih dekat dengan Allah. Saya pikir ini satu pun yang menarik sesuai dengan yang dialami oleh Fata Omanovic dan seringkali juga kita alami penderitaan, kesulitan, tantangan hidup yang rasanya tidak sanggup kita hadapi sendiri yang justru menjadi cambuk bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Untuk mau tak mau harus berdua. karena tidak tidak ada pertolongan lain yang lebih kena di hati. Oke, ada orang sudah punya uang, sudah punya fasilitas, tapi rasanya belum menemukan pertolongan yang diinginkan. Sampai-sampai dia menemukan satu cara yaitu lewat merawat hidup rohaninya dan dia menemukan kebahagiaan. Nah, semoga juga kita semakin rindu menemukan yang ilahi meski kadang harus ada bagian dari hidup kita yang hilang. Semoga kita sanggup dan paceh e bene